CD-ID Update 1T9 Kembali lagi di video CD-ID Update 1T9 Oke, kalau misalnya kalian tahu sendiri Sekarang aku mau pakai S14 yang telah di rework Oke, karena kita sekarang berada di servernya si Race Tentu aja di tengah malam seperti biasanya Karena kita memiliki 3 mobil yang cukup spesial untuk aku review di hari ini Oke, bener Kita memiliki 2 mobil baru ya kan Yang tentu aja bahkan menjadi mobil limited nantinya Dan ada 1 mobil yang tentu aja yang aku pakai sekarang Yaitu S14 yang udah di rework Nanti untuk S14 bakal di rework Entah itu nanti bakalan ada di car change loss atau nggak Di Update 1T9 Oke, tentu aja kalau misalnya kalian tahu sendiri Kita bakalan nge-review ketiga mobil ini Oke, tentu aja ini yang versi 270 Nismo Oke, bener ini nanti bakalan ada di CD-ID Serta ada yang versi Boss Kid Oke, S14 Boss Kid di sini bakal masuk di CD-ID Dan ini menjadi salah satu mobil S14 paling spesial dan paling unik Oke, aku nggak tahu kalian bakalan suka dengan depannya ini atau nggak gitu ya kan Pokoknya depannya ini kayak seperti muscle car Itu yang bikin mobilnya ini cukup unik Dan hasilnya aku tahu mobilnya ini pertama kali itu di Corsa Horizon gitu ya kan Mobilnya ini aku engine swap menjadi V8 langsung Karena depannya bener-bener kayak seperti charger Di bagian belakangnya kurang lebih seperti ini gitu ya kan Kayak mobil-mobil roket bani-roket bani-an gitu ya kan Tentu aja untuk mobilnya ini Serta ini di bagian belakangnya yang 270 R kurang lebih seperti ini Serta mobil yang biasa kurang lebih seperti ini Jadi ini tentu aja aku bakal nge-review ketiga mobilnya ini gitu ya kan Dan aku sudah menaikkan ke ini kepada si Race oke Si Race bilang untuk kedua mobilnya ini itu bukan menjadi Final Toon Pertanda bahwa aku di hari ini tuh cuma sekedar nge-review doang ya kan Untuk mobilnya ini Tetapi untuk mobilnya ini kurang lebih sudah ada di CD-ID Makanya itu mobilnya ini tuh kurang lebih Final Toon Dan itu aja sebelumnya aku nge-review mobilnya Aku bahkan nge-review modifikasinya juga Oke, jadi kita mencapai lagi Mulai dari mobilnya ini oke S14 yang nanti udah di rework itu sudah fully 3D Lampunya sudah 3D gitu ya kan Setauku yang ada di CD-ID sekarang itu cukup burik mobilnya Sekarang udah ada bohlam lampunya dan kawan-kawan gitu ya kan Tentu aja di bagian depan ini lampunya warna putih semua Dan memiliki grill ya kan Tentu aja mobilnya ini sudah fully 3D untuk mobilnya Serta untuk lampu lemunya ini juga udah 3D Di bagian sampingnya ini kurang lebih cukup simple lah ya Mobil-mobil tua kayak sekarang gitu Tapi kayak seperti kunci pintu di mobilnya Tentu aja gap mobilnya ini sudah ada semua Oke, sudah cukup detail banget Serta di bagian belakangnya Semua S14 memiliki lampu 2.5D Oke, bukan 3D untuk di bagian lampu belakangnya Tetapi memiliki tekstur yang super duper mantap jiwa Oke, kayak seperti detailnya Serta kalau bisa kalian tahu sini S14 yang biasa ini memiliki antena radio Which is 270 ini memiliki sedikit di sini Serta yang memiliki boss kit itu ya kan Juga memilikinya Oke, tetapi boss kit ini nggak memiliki spoiler Oke, 270 ini memiliki spoiler Dan itu aja yang versi biasa ini nggak memiliki spoiler Karena untuk yang versi biasa sama versi post kit itu nanti bakal ada modifikasi spoiler Oke, untuk lampunya sendiri kalau lebih ya sama semua gitu ya kan Ketiga kit tetapi untuk exhaustnya sendiri di bagian yang biasa itu memiliki dual polongan yang dua seperti ini gitu ya kan Tentu aja yang versi 270 Nismo itu memiliki single exit seperti ini oke Serta yang boss kit itu memiliki exhaust yang paling bagus diantara ketiga mobil ini menurutku Tentu aja ini fully 3D untuk yang versi ini mobil Tentu aja memiliki kerapot bronk juga Dan bener untuk boss kit ini nggak memiliki bumper belakang oke Velg ketiga mobil ini juga berbeda ya kan Kalau misalkan kalian lihat sendiri S14 yang biasa ini memiliki velg seperti JDM-JDM lama banget oke Ini bener-bener cakep menurutku Vibesnya old money banget Tentu aja untuk yang versi 270 Nismo Oke ini memiliki kurang lebih seperti ini untuk velgnya gitu ya kan Ada sedikit gambar-gambarnya seperti ini Kayak seperti yang ada di relive gitu ya kan Serta last but not least itu yang versi boss kit Oke ini memiliki velg RCH Oke atau nggak bisa dibilang ini velgnya sudah modifikasi Tentu aja ini celong banget untuk velgnya ini oke Jadi ini mobil cukup mantap jiwa juga ya kan Serta untuk intercoolernya ini kelihatan banget untuk mobil si boss kitnya Untuk mobilnya 270 yang Nismo ini juga sama gitu ya kan Bener-bener racing banget kurang lebih seperti ini di bagian depannya Hoodnya bener-bener udah 3D juga mobilnya ini gitu ya kan Serta di bagian sampingnya ini memiliki side skirt sih oke Seperti yang kayak di biasanya Serta di belakangnya kurang lebih seperti ini Dan ini adalah boss kit Oke kurang lebih seperti ini di bagian sampingnya kayak gini Dan di bagian depannya ini yang backend ini mobil paling unik sendiri sih Dan sebelumnya kita coba untuk nenaik ketiga mobilnya ini ya kan Kita bakal lihat untuk modifikasinya Yes ini adalah sedikit recording kan ku pada saat aku review modifikasinya dengan series Oke karena itu aja ini mobil masih insertan oke Jadi series aja yang bisa ngeliatin Mulai dari pertama oke Dan ini menjadi mobil yang memiliki modifikasi paling banyak di antara ketiga mobilnya ini Karena ini adalah mobil yang versi biasa Yang pertama kita memiliki ini ya kan Kayak sedikit di white bodyin ya Mobilnya ini white bodynya memiliki primary color Sama nanti bakalan ada yang lain Serta untuk liftnya ini bener-bener gede banget Ini pertanda bahwa mobilnya ini bisa dijadi mobil balap Meskipun ini adalah S14 yang biasa Dan ini yang versi keduanya Oke kurang lebih ada yang carbon fibernya dan kawan-kawan Dan ini bener-bener muncul banget Oke yang pertanda bahwa ini mobil bisa kalian lebarin banget Dan ini mobil bisa jadi mobil yang meaty banget Serta yang tanpa white body seperti ini Kalau misalkan suka gitu ya kan Ini sedikit berbeda lah ya Ini kayak seperti type attack build Kalau misalkan kalian lihat dari itu sampingnya sendiri Dan kalau lebih ada tiga aja Untuk yang di front bumpernya S14 biasa Bener-bener cakep banget untuk mobilnya ini Bisa kalian jadiin white body atau enggak type attack build Dan ini adalah modifikasi roofnya Ini dimulai dari hoodnya Ini ada sedikit carbon fibernya seperti tadi gitu ya kan Dan itu aja ada yang sedikit mencunggul Ini ada 3D-nya juga Kalau misalkan kalian lihat sendiri Ini hood ini bener-bener kayak seperti mobil balap banget Serta yang fully carbon fiber Tadi itu enggak full carbon fiber gitu ya kan Itu lebih clean menurutku sendiri Oke terus lah kalian paling suka yang mana Dan tentu aja untuk roof ada tiga juga Last bonus tentu aja yang real bumper Kita memiliki banyak banget spoiler Untuk mobilnya ini oke Jadi pertama-tama Kita memiliki spoiler yang kurang lebih seperti ini Ini kalau misalkan kalian suka dengan spoiler Agak-agak ke track gitu ya kan Itu kalian tentu aja bakal suka spoiler tersebut Kedua itu sedikit big bang seperti ini Ketiga lebih big bang lagi Oke tapi ini langsung attach ke bagian trunknya kalian itu Tentu aja ketiga itu kurang lebih seperti ini Ini bener-bener kebanyakan carbon fiber semua sih Tentu aja ini sedikit lebih kecil lagi Ya kan tentu aja ini yang memiliki S14 spoiler Oke ini yang low profile menurutku Oke yang lainnya itu bener-bener gila bro Serta ada ini oke wingnya untuk di bagian belakang Oke rear windows ya Ada wingnya juga very nice Jadi total ada 5 wing Saya tahu kalau misalkan kulit tadi ya Itu adalah aksesoris buat S14 oke Nggak ada livery Nggak ada kayak seperti sticker dan kawan-kawan Kalau misalkan kulit untuk sekarang Tentu aja 270 Nismo Oke itu cuma ada di bagian livery doang Kurang lebih liverynya bisa kalian hilangin gitu ya kan Serta ada livery yang pertama tadi dan ini Karena itu yang versi Nismo Jadi untuk body kitnya itu nggak bisa di custom bro Boss kit oke Aku sangat tahu kalian bakalan nunggu-nunggu ini mobil Tentu aja kita memiliki sedikit carbon fiber bits gitu ya kan Kurang lebih ini mobil bagian tambah-tambahannya lipsnya Atau nggak kayak seperti samping-sampingnya itu bisa di carbon fiberin Ya itu doang sih untuk yang ada itu ya Ada satu tentu aja ini adalah hoodnya Oke kita memiliki hood yang kurang lebih sama seperti S14 juga Kalau misalkan kulit disana Ada yang versi ini oke kayak carbon fibernya juga Tentu aja yang satunya itu nggak ada Karena nggak muat dengan yang post kit oke Sekarang kita lihat yang rear Awal-awal kukira rear ini ada kayak seperti rear bumper Ternyata nggak oke guys Kita memiliki another spoiler untuk mobilnya ini Pertanyaan bahwa untuk rear bumpernya Nggak isah kalian pasang Ini bener-bener fix Nggak memiliki rear bumper untuk mobilnya ini Spoilernya ya sama aja kayak seperti yang ada di S14 gitu ya kan Tapi menurutku ini lebih cakep aja Kalau misalnya spoilernya itu aneh-aneh Bukan spoiler yang biasa-biasa Karena di bagian belakang ini mobil bener-bener cukup ekstrim ya Bisa dibilang Mobilnya cukup mantap jiwa menurutku Dan ya lah spoilernya spoiler Ya nggak ada di S14 yang biasa setauku Oke kurang lebih seperti itu Dan itu aja ada spoiler yang kurang lebih kelihatan dengan drag juga Cukup mantep lah ya untuk mobilnya Bosket Dan kurang lebih seperti itu untuk modifikasinya sendiri Lanjut aja kita coba untuk mobilnya ini oke Pertama-tama kalau misalnya aku dibilang sama si Race Kedua mobilnya ini itu kurang lebih ngikutin tuningannya S14 biasa Jadi aku bakalan coba yang S14 biasa Dan itu aja mobil-mobil yang spesial nanti itu Cuman kubuat kayak jalan-jalan biasa ya Pokoknya S14 yang biasa ini itu bakalan kucoba di tempatnya ini Oke tesnya yang kayak kemarin itu Kayak Tanjakan atau nggak kayak seperti 180 dan kawan-kawan Karena untuk tesnya itu cukup bagusan Semoga si Dedy nanti bakalan ada area tes seperti itu Aku tahu itu si Dedy sudah ada gitu ya kan tempat tesnya yang ada di Toyota itu Tapi menurutku ya kurang bagus lah ya Dibandingin dengan yang ada sekarang ini Itulah kenapa aku jarang ketes di sana Pertama-tama yang kulit sih ini mobil Belokannya bener-bener super-duper ringan banget Oke karena ini ada mobil JDM super-duper ringan juga Kalau misalnya kalian pengen 180 Tentu aja nggak masalah mobilnya ini Serta ya ini mobil bisa di ini Oke kayak stop and go Ini mobilnya cukup kuat lah ya Kalau misalnya aku stop di sini bisa banget Dan tentu aja kalau misalnya RPM tinggi Boom langsung bisa gitu ya kan mobilnya rear wheel drive Serta ini mobil Cuman manual doang Ini adalah mobil JDM oke Jadi cuman manual doang Nggak ada otomatiknya serta 180 Bisa banget untuk mobilnya ini Untuk suspension test mungkin ini ya sedikit keras gitu ya kan Nggak seperti MUX Ini mobil bener-bener cukup keras Karena ini ada mobil sedan ya Bener-bener coba kalian lihat ya Keras banget Tentu aja rocket bunny Sama yang 270 Nismo Itu nanti bakalan kurang lebih ya seperti itu Oke tentu aja kita coba Untuk brake-nya ini mobil Bener-bener super-duper pakem Karena ini adalah mobil manual Jadi kalian bisa ngemanipulasi kayak seperti gigi-giginya Oke tentu aja 180 yang ada di sini Ini mobil apakah perlu mundur Let's see Nggak perlu mundur Oh perlu mundur Karena ada pole-nya disini Kalau misalnya nggak ada pole-nya ini sih Nggak perlu mundur sih mobilnya Ini perlu bercakap Tentu aja kita coba Untuk stop and go yang ada di sini Oke sedikit RPM tinggi Boom Masih bisa untuk mobilnya ini Oke file-nya Kalau misalnya aku pengen sedikit ngedriftin Tentu aja bisa Mobilnya 180 gitu ya kan cukup cakep Di botnya drift Tentu aja Stop and go di ini oke Tanjakan level 3 MUX yang biasa itu nggak bisa bro Tapi ingetan yang MUX tone itu Memiliki tone MUX biasa Kalau misalnya aku lihat Dan ini masih bisa Dan itu aja Untuk handbrakenya Bener-bener pakem banget Untuk mobilnya ini Dan last but not least Untuk stop and go Yang di level 4 Apakah bisa Atau tidak Oke we'll see Oke oke Well ternyata di bot handbrake Nggak isah Oke handbrakenya jebol Kita coba aja langsung Tanpa momentum gitu ya Ini pake momentum Nggak bisa Dan tanpa momentum juga nggak isah Karena ini mobil nggak isah Nggak isah nge-stop Jadi kurang lebih seperti itu Di level 4 itu hampir-hampir bisa lah Bisa dibilang Ini mobil masih C1 gitu Belum C3 Kalau C3 pasti bisa Untuk mobilnya ini Oh iya aku sampe lupa Untuk lampunya sendiri Ini sudah bisa dinyalain Oke ini bagian lampu belakangnya Seperti ini Lampu depannya Kurang lebih seperti ini Bisa nyala kayak seperti ini Gitu ya kan Tentu aja ini mobil Memiliki lampu jauh Kurang lebih seperti ini Oke Lampunya bener-bener warna putih gitu ya Bukan ada warna kuningnya disitu Serta ini ada Lampu sen Kurang lebih seperti ini gitu ya kan Mobil CDM yang lama-lama Cukup mantap juga Di bagian belakangnya Kayak gitu Oke OBTW untuk suaranya juga cakep ya Untuk mobilnya ini Ingatkan Masih tuning yang biasa Jadi untuk suaranya Mobil S15 biasa Nanti kurang lebih seperti ini Kalau nggak salah Ada setu-tutunya itu loh Untuk mobilnya Cukup cakep sih Mobilnya ini Bisa aku bilang Awal-awal Akselerasinya itu Lebih cepat daripada yang biasa Tetapi setelahnya itu Ia memiliki speed yang sama Seperti S15 yang biasa Karena memang Belum final tune Untuk lampunya Kalau misalnya dinyalain Kurang lebih ya Seperti ini lah ya Untuk mobilnya ini Cukup cakep Di bagian depannya Ini lebih gunung Daripada yang tadi Tadi itu cukup putih ya Mungkin nanti bahkan Difix lah ya Ini belum fix Satu aja ini ada lampu jauh Serta lampu sin Kurang lebih seperti ini Untuk mobilnya gitu ya kan Serta mobilnya ini memiliki Lampu mundur juga Kurang lebih seperti itu Untuk mobilnya Oke Nggak ada DRL-DRL-an Bisa aku bilang Very nice Dan awalan kalian Nggak bakalan ada Liverinismo-nya Oke Kurang lebih Liverinismo itu ada Di modifikasi Serta last part of the list Kita memiliki 270 ini Nggak bisa dinaikin Mobilnya Tetapi ini mobil memiliki DRL-an Jadi yang kurang lebih seperti itu Mobilnya ada DRL Dan itu aja Nggak bisa dinyalain Untuk lampunya Jadi mungkin aku bakalan Coba-coba restart ya Ya pokoknya seperti itu Untuk mobilnya ini Nggak bisa dinaikin sama sekali Masih ngebag Kurang lebih seperti itu Untuk kedua mobil limited ini Serta yang versi biasa tadi Oke Gimana untuk JDM ini Menurutku ini Mobil bisa menjadi Mobil yang cukup hype Dan aku sangat yakin Banyak orang Bakal mengincar Yang versi Bosket ini Untuk versi Nismo Aku sangat yakin Ini bakal menjadi Mobil yang cukup Cakup dibuat Modifikasi Untuk mobil-mobil balap Oke Aku salah yakin itu Karena ini adalah versi Nismo Serta yang versi Bosket ini Aku sangat yakin Ini lebih bagus Dibuat mobil nge-trip Kalau misalnya kalian suka Dan video seperti ini Jangan lupa like Dan subscribe di channel ini And I will see you guys At the next video And Bye-bye 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 Bye-bye